Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di Bentang Mira Usaha Sosial Oke, biasanya kita membahas tentang hidroponik Nah ini kita sekarang lagi ada di Pondok Laylatul Kodar, Kenap Sukoharjo Ini disini kita lagi sama Mas Amin yang lagi membuat apa nih, lihat tuh Ini raket rasaksa, apa ini untuk apa, kita tanyain Lagi motong-motong Ini Mas Amin, Halo Mas Amin, Selamat pagi Ini lagi membuat apa ini Ini proyek BWS yang keberapa ya, banyak lah Jadi hari ini kita mau bikin video tentang bikin perambatan pohon anggur Jadi BWS ngembangin usahanya salah satunya bikin kebun anggur di Sukoharjo Kenap Sukoharjo ya Ini kita mau kasih tahu cara bikin perambatan anggur Khususnya yang sistemnya, sistem tralis, tralis G Nah, jadi biasanya kalau bikin perambatan anggur itu ada banyak tipe perambatan Misalnya ada para-para, ada tralis, ada yang dibuat kayak tabu lampor, macam-macam lah Nah, tapi karena kita ini salah satu tujuannya untuk bikin kebun produksi Untuk kebun produksi itu yang paling bagus itu yang sistem tralis G Karena perawatannya mudah Tapi kalau untuk estetika sebenarnya yang paling bagus nama para-para Karena nanti anggur itu gantung di atas Dan di bawahnya nanti kita bisa taruh meja untuk ngoko-ngoko itu bisa Tapi kalau untuk produksi yang paling bagus yang sistem tralis G Kenapa namanya tralis G, coba dilihat Jadi nanti anggurnya Anggurnya itu Dia akan Ini nanti kalau sudah diberdirikan Ini kan nanti bisa berdirikan Coba berdirikan Jadi nanti kurang lebih sistem rambatannya seperti ini Jadi nanti anggur galang tumbuh dari bawah Terus naik ke atas Setelah dia naik ke atas itu Namanya anggur dari tanah Ke atas itu namanya batang primer Batang primer Terus nanti dia dibelokkan Jadi setelah naik kurang lebih 50 cm Nanti dia akan dibelokkan Nah ketika dia dibelokkan Itu sudah disebut sebagai cabang sekunder Jadi nanti dia akan lurus ke sini Nah setelah itu nanti Dari cabang sekunder Dia akan keluar tunas-tunas baru Membentuk cabang tersier Nah cabang tersier itu biasa juga orang sebut sebagai Cabang pembuahan Nah nanti buahnya Kurang lebih nanti buahnya itu akan ada di area sini Jadi nanti dikasih kawat-kawat ya disini ya Iya nanti disini Nanti kan sejalur gitu Nanti dikasih kawat-kawat Nah nanti buahnya kurang lebih ada disini Jadi mudah sekali untuk proses perawatan Dibanding kalau yang parah-parah Pake tangga ya Nah untuk perawatan kebun Untuk skala luas Itu nanti sulit Misal perlu semprot Kemudian pruning Terus penjarangan buah Nah itu kan kalau buahnya ada disini Di sekitar area dada Itu kan gampang Mau penjarangan buah Ya kita tinggal Posisinya itu Gak perlu endang-endang Gak perlu Apa namanya Susah-susah Gak perlu pake tangga Tapi sudah bisa kita lakukan perawatan Dengan mudah Nah Hari ini kita mau Ngasih tau Gimana cara bikin Rangka Rangka seperti ini ya Untuk sistem Tralisi Yang paling ekonomis Menurut saya Jadi Satu Batang Rambatan ini Satu rangkanya Satu rangka Ini Cuman butuh Satu Kanal C Bajaringan Ukuran Ukuran 6 meter 0,75 Nah jadi Satu ini hanya membutuhkan Persis Pas Habis Jadi satu itu Jadi seperti ini Dan ini sudah cukup ideal Kenapa? Karena Nanti Yang Apa namanya Batang pembuahan Kan kurang lebih ada disini ya Ini panjangnya 1,25 1,25 meter Nah itu sudah cukup Untuk Sampai Dia Berbuah Dan sampai panen Nah setelah Berbuah Panen Nanti kita ulangi lagi Kita potong lagi Kemudian tumbuh lagi Sampai usianya cukup Nanti dibuahkan lagi Jadi itu Terus menerus seperti itu Nah Ini jadi sudah cukup ideal Dan cuman butuh Satu Bajaringan Nah Penjelasannya Kurang lebih Kalau misalkan Nanti bisa dicatat Kalau misalkan ada yang Mau meniru Bisa dicatat Ukurannya Jadi Bajaringan Kanal C Itu panjangnya 6 meter Nah Dari 6 meter tadi Kita bagi Jadi beberapa bagian Ini yang tinggi lurus ini Ini ukurannya 1,30 meter Yang batangnya 1,30 meter Batangnya 1,30 Jadi 1,30 meter Nah 1,30 meter Karena Nanti yang 30 centinya Akan kita corp Di tanah Yang 30 centi Akan kita corp Di tanah Terus habis itu Dari 30 centi Naik Ke sini 50 centi Nah 50 centi Itu tepat untuk Membelokkan batang primer Menjadi batang sekunder Nah itu 50 centi Kemudian 50 centi lagi Ini 50 centi lagi 50 centi yang kedua Ya ini untuk penguat Di area sini Jadi ini kurang lebih Kurang lebih Memang 130 cm 30 centi Pendam di dalam tanah 50 centi Itu tempat Membelokkan Batang sekunder 50 centi berikutnya Ini untuk penguat Dari Sistem Teralis Tingginya Jadi 125 centi Nah 125 centi Ini kita kali dua Karena kan kanan giri ya Jadi 130 Kemudian 125 centinya Dua potong Kemudian selanjutnya Untuk atap Nah ini Atas ini Ini nanti Digunakan untuk Meletakkan Atap UV Jadi nanti Dia tetap adakan Kopinya Jadi Panggur itu Salah satu kelemahannya Adalah kena air hujan Nah Supaya gak kena air hujan Maka kita kasih Atap UV Nah Ini nanti untuk Meletakkan Atap UV nya Ini nanti akan kita tempatkan Di sini Berapa panjangnya Nah ini Untuk potongan ini Ini panjangnya 85 centi Jadi 85 centi Dikali dua Ya sudah Berarti tadi kita sudah dapat Semuanya Batangnya 130 Y nya 125 Angka atapnya 80 85 5 centi Terus ininya Ininya sisanya Jadi tadi 130 centi Ditambah 125 2,5 Ditambah 85 Dikali dua 170 Ya Jadi 130 Ditambah 2,5 Berarti berapa ini 130 Ditambah 2,5 Nah ini Kalau enggak salah 50 centi Oke Terjadi ya Ukurannya Oke Dan ini sudah Cukup ideal Dan paling Murah menurut saya Nah Nanti Kalau kalian bisa lihat Di atas itu ada Kayak coakan Sebenarnya itu Sengaja Dibuat seperti itu Kenapa sengaja Karena nanti itu Dipakai Untuk menempatkan Ya Kelihatan ya Holo Coakan itu Itu nanti dipakai Untuk meletakkan Holo 4x4 Jadi nanti yang menghubungkan Ini kayak masih Goyang-goyang Enggak apa-apa Karena nanti itu Akan diperkuat Sama Holo 4x4 Nah nanti di bagian sini Enggak perlu Holo 4x4 Tapi Holo 4x2 Jadi Kita nanti Selain ada rangka ini Misalnya mau Bikin Apa namanya 12 meter Nah 12 meter itu Mungkin idealnya Butuh Tiangnya sebanyak 6 Jadi 6 6 tiang Berarti masing-masing Antar tiang itu Jaraknya kurang lebih 2 meter 40 Jadi antar tiang 2 meter 40 Nanti di hubungan Sama Tadi Holo 4x4 Dan holo 4x2 Nah nanti Tinggal kita Tumpangkan Atau UV Sudah selesai Jadi Apa namanya Sistem Kralis Y Sudah bisa Untuk Dikebunukan Oke Terus ini Motongnya Pake apa ini Kok kayak Saya gak melihat Gerinda ini Nah Jadi Untuk Motong ini Setelah tadi Kita buat Kepuran Saya tahu Dulu Setelah tadi Kita Sudah tahu Ukurannya Maka Tinggal kita Ukur Kita ukur Sesuai dengan Ukuran yang tadi Sudah kita buat Kebutuhannya Sesuai dengan Kebutuhannya Tadi 130 cm Satu Biji 125 cm Dua Biji 85 cm Dua Biji Nah Sisanya 50 cm Nah Ini Caranya Tinggal lebih Biasalah Dipake Supaya mudah Di mal Kemudian Kalau sudah Nanti tinggal Ditandai Nah Terus kita Motongnya Yang lebih Bagus itu Untuk motong Bajaringan Daripada Pake gerinda Justru lebih Bagus Pake Gunting Bajaringan Kenapa Sekali yang Bagus ya Belinya Jangan yang Murah Mendingan Beli yang Bagus sekalian Sekitar 150an Itu Tapi sudah Bagus Karena Kalau yang Jelek Cepat rusak Sama Juga Gak tajem Nanti Ini kan Tebel Ini Lumayan Ini Ukuran 0,75 Jadi Cukup Kuat Dan Cukup Tebal Nah Kalau Gunting Yang Jelek Susah Keras Banget Jadi Ini Sekalian Yang Bagus Sudah Dimal Sudah Dimal Sudah Dikandai Tinggal Dipotong Nah Apa Namanya Kelebihan Gunting Bajaringan Dibandingkan Pake Gerinda Kalau Pake Gerinda Biasanya Ada Bekas Gerinda Yang Itu Dia Melukai Bajaringannya Lapisannya Lapisan Anti Karat Dari Bajaringannya Itu Rusak Kalau Digerinda Makanya Justru Lebih Bagus Motong Bajaringan Itu Pake Gunting Bajaringan Karena Dia Tidak Beresiko Untuk Karatan Setelah 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 Tau Ukurannya Sudah Ditandai Tinggal Sudah Dipotong Ini Ringan Empuk Kalau Pake Gunting Yang Bagus Sudah Sudah Tidak Perlu Sampai Semuanya Digunting Sudah Dilukain Sudut Hanya Dilukai Sudutnya Saja Secukupnya Sudah Kalau Sudah Tinggal Di Balik Tinggal Diangkat Aja Nah Dia Otomatis Akan Melipat Kalau Sudah Gini Tinggal Sama Seperti Besi Pada Umum Tinggal Di Tongkek Kongkek Sebentar Oke Coba Lihat Hasil Potongannya Rapi Lurus Bagus Bagus Ya Tidak Berisik Lagi Tidak Berisik Mudah Tidak Pakai Al Dan Aman Yang Takut Pakai Gerinda Pakai Ini Tidak Lebih Aman Oke Jadi Itu dulu Progresnya Bagaimana Bentuk Rangkanya Bajaringan Yang Dibutuhkan Ukuran Berapa Cara Motongnya Yang Aman Mudah Tidak Berisik Oke Semoga Bermanfaat Terima Kasih Mas Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dori 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 Dori